Film ini menceritakan seorang wanita karir sekaligus ibu rumah tangga yang kepincut sama seorang pria yang tak dikenal sebelumnya Pada akhirnya mereka menjalin komunikasi hingga terjadi sesuatu yang membagokkan secara terus menerus Ya, film dengan judul The Woman That Dreamed About A Man yang didilis pada tahun 2010 yang lalu akan menceritakan kisahnya Wanita ini bernama Karen, seorang fotografer profesional dan sekaligus ibu rumah tangga Pekerjaannya sangat mencetak waktu, bahkan dia juga sering berpergian ke luar negeri untuk sesi foto bersama model dan klien Kala itu dia berada di sebuah hotel dan melihat seorang pria mengenakan jas duduk di hadapannya Entah kenapa Karen sangat ingin berbicara dengannya seolah-olah dia tertarik Bahkan dia ketika pria itu keluar dari hotel dia mengikutinya dan mencarinya Hingga pria itu berbalik mendatangi Karen sambil berkata Kenapa dia mengikuti dirinya? Apa yang dia mau? Pria yang bernama Magic itu berasa serisih dan menyadari hal tersebut ketika di hotel tadi Namun Karen hanya mengatakan kalau dia mengira Magic ini adalah orang yang dia kenal Tapi ternyata bukan Esok harinya hal itu kembali terjadi Sekarang kan mereka ini berjodoh Mereka kembali ketemu di hotel yang sama Alhasil Magic mendekatinya dan mulai kenalan satu sama lain Di sini Karen menceritakan kenapa dia terlihat ingin berbicara dengan Magic Ya jadi Magic ini pernah muncul dalam mimpinya Karen Di dalam mimpinya itu Karen melihat Magic berdiri di balkon Tak lama Magic melakukan bunyi diri dan lompat dari hotel tersebut Percakapan itu membuat Magic jadi ingin lebih dekat dengan Karen Hingga permulaan itu akhirnya terjadi Karen memiliki suami dan seorang anak perempuan yang masih bersekolah Mereka sering ditinggal Karen jadi udah terbiasa Sang suami juga yakin kalau Karen ini tidak ada main serong di belakang Saking ingin menceritakan lebih dalam tentang Magic Karen mencoba mencari-cari Magic di internet Lalu dia pergi ke tempat Magic dan di sana akhirnya mereka bertemu Yang terjadi selanjutnya ya mereka begituan Tapi diketahui Magic ini sudah punya keluarga Dan kala itu Karen melihatnya bersama orang lain keluar dari hotel Karen yang tidak sanggup melihat kenyataan itu lantas pingsan di tengah jalan Hingga suatu hari Karen akan pergi ke negara dimana Magic tinggal Sembari akan melakukan sesi foto di sana Namun suami dan anaknya ingin ikut mumpung lagi liburan Mereka akhirnya menginap di sebuah hotel Lalu setelah Karen selesai bekerja Dia mencari dan melihat Magic ada di gedung tersebut Kini giliran Magic yang mengikuti Karen hingga sampailah di hotel Karen menjemputkan juri-juri waktu buat ketemuan sama Magic di luar Dan mereka akan janjian besok jam 5 di suatu tempat Ya esok akhirnya Karen menuju lokasi yang sudah diberitahukan Magic Suatu apartemen yang katanya ini menjadi tempat Magic bekerja Atau bisa dibilang ini apartemennya yang lain Setelah percakapan yang cukup singkat akhirnya mereka melakukan permantapan Semenjak itu Karen tidak bisa lepas dari Magic Bawaannya pengen nganu, nganu dan terus bersama-sama Namun Magic tidak selalu bisa Hingga pada akhir-akhir Karen penasaran dan mengikuti Magic kemana dia pergi Ternyata Magic pulang ke rumahnya dan berseberangan dengan apartemen Tempat dimana ia bekerja Dari sana Karen bisa melihat Magic melalui jendela Magic sempat memperingatkan Karen untuk tidak terus-terusan mengawasinya Lalu ya mereka begituan lagi Sampai suatu hari Karen dan suaminya akan kembali pulang Tapi disini Karen meminta mereka untuk pulang duluan Karena dia masih ada urusan Suaminya tahu kalau Karen ini pasti ada main serong di belakang Karena dia pernah menelpon kantor dan temannya Kalau Karen ini tidak ada di lokasi dan sudah pergi dari tadi Disini terjadilah konflik pada mereka Bahkan anak mereka pun menjadi korban Ya pada akhirnya Karen dan suaminya berpisah Mungkin mereka tidak akan bersama lagi Karen tidak menyesal dan kembali pada meja Lalu ya begituan lagi Makin kesini Karen itu makin tidak bisa lepas darinya Dia tinggal berseberangan dengan Magic dan ingin selalu dekat dengannya Hingga suatu ketika seorang wanita datang ke tempat itu Ingin mengambil sebuah buku Namun bagaimana dia bisa masuk Padahal kunci hanya ada pada dirinya saja Karen mencoba bertanya pada Magic Siapa wanita itu dan bagaimana dia bisa masuk ke apartemen Dia adalah rekan kerjanya Magic Dan Magic juga meminjamkan kunci untuk ke apartemennya Sikap posesif Karen membuat Magic muak dan kesal Mereka sempat adu mulut Namun ujung-ujungnya ya gituan lagi Sejak itu Karen tidak ingin ada orang lain di hidupnya Magic Hanya boleh ada dia satu-satunya Karen mencoba mendatangi rumah Magic Rencananya ingin menghabisi istrinya Namun dia tidak tega karena istrinya begitu polos dan baik Dan ternyata Magic ini juga memiliki seorang anak Suatu hari Magic datang ke apartemen itu dan meminta Karen untuk keluar dari sana Karena dia mau bekerja Tanda kutip Yang tidak lain ingin bersama seorang wanita lain Karen disini benar-benar merasa dihianati Padahal dia itu sudah menyerahkan hidupnya untuk Magic Hingga pada akhirnya terjadi perkelahian di antara mereka Karen meninggalkan Magic dan pergi ke sebuah hotel Magic mengikuti dan mengitip Karen sedang berada di balkon dan Berusaha menjatuhkan diri Hingga Magic terbangun dari mimpinya Ya Jadi semua yang dialami tadi itu Hanyalah mimpi saja Magic dan Karen Tidak pernah benar-benar bertemu di dunia asli Bahkan Karen pun tidak tahu siapa Magic Ya Itulah tadi alur cerita film The Woman That Dreamed About A Man Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk tinggal nge-like Dan sampai jumpa lagi